Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak, karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan Undang-Undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya Undang-Undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok, karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, tanpa lelahnya nih ya, kita tetap menginformasikan ke teman-teman mengenai dugaan perampokan pajak teman-teman. Dugaan teman-teman ya, belum terbukti dan akan kita buktikan di pengadilan. Jadi ceritanya buat teman-teman yang nggak ngikutin ya, bahwa telah terjadi pemiksaan kepada PT Arion. PT Arion ini kemudian ada pembahasan akhir, pertemuan-pertemuan, SPHP, keluar SKP, kemudian sekarang sedang digugat di pengadilan. Nah, jadi ini juga sarana untuk kita edukasi ke teman-teman ya, bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan dalam pemeriksaan. Namanya tata cara pemeriksaan atau hukum acara pemeriksaan. Kalau ini dilanggar, maka seharusnya pemeriksaannya batal. Itu menurut kita teman-teman ya. Nah, di dalam series ini kita menjelaskan bagaimana dugaan-dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran prosedur. Atau istilahnya kita adalah dugaan perampokan pajak gitu teman-teman ya. Oke, halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Luar biasa Pak Rinto ya, PT Arion adalah satu-satunya di Indonesia yang bersedia membuka informasi mengenai dugaan-pelanggaran ini ya. Dimana orang-orang lain semua sudah pada takut, pada ketakutan, pada lapan enam dan sebagainya ya. Kalau kita enggak, kita pengen menempuh upaya hukum supaya negara ini enggak hancur lebur teman-teman ya. Gara-gara orang-orang yang terus berusaha jalannya aneh-aneh. Oke, kemarin kita informasi hari ini mengenai KKP atau apa itu Pak? Coba Pak, diinformasikan Pak bagaimana itu? Ini mas, nah ini topik yang kelima belas yaitu KKP diberikan kepada pengugat setelah SPHP dan SKP terbit dan kapan bugatan telah diajukan ke pengadilan pajak. Jadi kami itu menerima KKP tetas kerja pemeriksaan yang menjadi dasar rincian terbitnya SPHP, itu jauh setelah SPHP terbit dan SKP terbit, Mas. Tapi Bapak sudah berusaha meminta? Sudah, sudah mas, kami sudah meminta saat SPHP itu tanggal 10 Mei, tanggal 11 Mei, kami langsung bersulat, Mas. Nah, ini bersulat, 11 Mei dan dijawab tanggal 16 Mei bahwa sudah diberikan. Seperti itu, Mas. Nah, ini padahal SPHP ini, ini Mas ya SPHP, ini SPHP adalah tanggal 10 Mei, ya, Mas. 10 Mei, ini Mas, bersalin. 10 Mei, terus, ini adalah, ini Mas, tanggal 3 November, mereka baru jawab, Mas. Oke. Nomor surat, nomor sekian. Ini karena kami menggunakan undang-undang KIP, Mas, baru mereka mau jawab, Mas. Jadi kalau kita harus dipacak, nggak bisa pintar, Mas. Mereka nggak akan jawab, Mas, nggak akan kasih KKP itu, Mas. Oke. Nah, ini Mas. Ini baru dijawab. Nah, ini Pak Agus lagi, Mas. Eh, Pak Agus, apa kabar, Pak Agus? Halo, Pak Agus. Ini setelah berkali-kali kami semuanya, Mas. Sekian banyak, Mas. Ini yang 15 lembar, Pak Agus? Ini yang lengkap, Mas. Ini yang lengkap. Ini buat dasar persidangan? Atau setelah, atau sebelum? Ini setelah gugakan masuk, Mas. Setelah gugakan masuk, barulah dia kasih. Ya, karena kami menggunakan undang-undang KIP, Mas. Jadi kalau undang-undang KIP tadi itu, kalau mereka nggak memberikan, memang ada ajaman bijananya, Mas. Oh, gitu. Baru mereka memberikan itu, Mas. Oke. Nah, ini bahwa berdasarkan hal tersebut, angka-angka yang jadi korupsi dalam SPHP, patuh diduga, Mas. Dibuat dengan tidak berdasarkan temuan dalam pemersahan yang tertuan dalam KKP, Mas. SPHP-nya, Mas. Oke. SPHP-nya seperti itu, Mas. Nah, ini perkataan yang dilanggar, yaitu pasal 36, Raya 1, huruf D, undang-undang KOP, Mas. Nah, jadwal jadwal pajak karena jabatannya permohonan pajak. Jadwal jadwal pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat membetalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemeriksaan hasil pemeriksaan. Ini yang kami jadwalkan adalah SPHP, tanpa SPHP, Mas. Karena SPHP-nya dibuat tanpa adalusian, betul, Mas Awan. Oke, jadi menurut Bapak, KKP itu memang ada, tetapi nggak nyambung dengan SPHP? Betul, Mas. Betul, Mas. Oke. Padahal kan KKP itu harusnya menjadi dasar untuk terbitnya SPHP, dong? Betul, Betul, Mas Awan. Betul. Kemudian, dia menunda-nunda, bahkan diberikannya nanti setelah berbulan-bulan, setelah masuk gugatan pengadilan. Ya, jadi kalau ini, Mas Awan, ini pengalaman kami, Mas Awan. Ini pengalaman kami, juga teman-teman sebagai pembelajaran. Memang kami itu akan diarahkan hanya ke keberatan saja, Mas. Tidak ke gugatan. Jadi untuk gugatan ini, dari jurjen pajak, ini memang kalau bisa dirahasiakan ke pajak-pajak, Mas. Jadi tidak ada edukasi sama sekali, Mas Awan. Jadi mindset mereka adalah kalau lu mempermasalahkan, silakan keberatan. Tetapi tidak ada gugatan. Cuma gini, Mas Awan. Kalau gugatan itu ngeri, Mas. Itu horor, Mas. Bayangkan, Mas. Kalau kekeberatan itu, kami yang suruh membuktikan bahwa angkanya yang ngawur itu tidak ada, Mas. Kami yang suruh membuktikan, Mas. Kalau kami tidak bisa membuktikan angkanya dia angkatan dari mana, tidak bisa di-draw, Mas. Oke. Dan terus bagaimana cara membuktikannya, Mas? Angka itu tidak ada. Oke. Sedangkan kalau gugatan? Kalau gugatan kan kita ngomong forming, Mas. Kalau kita kekeberatan kan yang diomongkan material, Mas. Dianggap material mereka benar, kita yang suruh membuktikan bahwa angkanya dia tidak ada, Mas. Oke. Jadi ini yang pemeriksa siapa, Mas? Itu yang pemeriksa WP, pemeriksa-pemeriksa, atau pemeriksa-pemeriksa WP gitu, Mas. Oke. Jadi, patut diduga, Pak, ya. Kalau gue sih secara pribadi, Pak, menduga KKP ini dibikin setelah semuanya selesai. Setelah dia tahu ini bakal mengarah ke pengadilan, baru dia berpikir untuk membuat KKP. Ini cuma pendapat pribadi gue, Pak, ya. Mudah-mudahan salah, ya. Tetapi patut diduga seperti itu. Nah, untuk membuktikan itu benar atau enggak, Pak, saya punya ide, Pak, saran saya kepada Bapak, ya. Coba Bapak minta, nanti minta ke hakim, supaya memerintahkan, tergugat, mengupload file original dari KKP tersebut. Nanti file tersebut, Bapak panggilkan ahli IT, seorang ahli IT, untuk membongkar file tersebut, kapan dia bikinnya, kapan dia editnya, kapan dia nge-printnya, kapan dia nge-save terakhirnya. Kan ada tuh, historinya tuh. Oke, oke, ya, ya. Ada log system, Mas, namanya. Jangan-jangan file itu dibikin setelah kita mulai pengadilan. Iya. Silahkan, dong, kalau gitu. Dia ngulang lagi, dulu ngomong apa dia, kita ketik yuk, gitu loh. Silahkan, Pak, kalau gitu, Pak. Tapi ini masih dugaan, ya, teman-teman. Dan gue berharap, kalau Bapak mau, bisa kasih informasi itu kepada pengadilan, ya, biar kita cariin tim IT, atau seorang ahli IT, supaya, kalau perlu Roy Suryo, kita panggil, siapa itu, ahli IT, supaya bisa di... Ada, mas, kami juga ada tim IT juga, Mas. Nah, betul, Pak. Cuma kan harus melalui perintah majulis hakim, Mas. Kita kan boleh mengajukan, kalau hakim tidak mau memberikan, dia masih kasih alasan. Oke, siap, siap, Mas. Iya, dong. Kan ini kan mau kasih bukti. Iya, iya, iya. Jangan sampai suatu file itu disembunyikan, ternyata file itu dibikinnya aja, baru setelah SKP terbit. Silahkan, bos. Jadi, istilahnya backlink, Mas, ya. Tapi kan, file digital nggak bisa dibohongin. Iya. Oke, Pak. Mantap. Jadi, KKP itu, aduh, kacau balau begini. Jadi, yang saya, ini, Mas, pengalaman kami, sampai di tahap ini, Mas Awan. Jadi, mungkin nanti teman-teman pemeriksa pacak semat, ya, itu yang sering DJP sebagai, ini, Mas, ya, acuan, itu adalah rahasia jabatan, Mas. Nah, itulah yang kemungkinan menurut saya, Mas, itu sangat keliru, Mas. Itu kan rahasia jabatan kalau untuk WP yang lain, Mas. Ini kan data-data kami, Mas. Kami diperiksa, kami menyerahkan dapat dan informasi kepada pemeriksa paja. Nah, kami untuk menanggapin hasil temuan pemeriksa ini kok dirahasiakan, Mas. Jadi, ini, kadang, ini yang gimana itu, Mas? Jadi, buat oknum-oknum di luar sana, ya, yang perlu Anda pahami, ya, yang namanya rahasia jabatan itu merahasiakan kepada pihak lain. Bukan si wajib pajak. Kalau si wajib pajak, yang nggak perlu dirahasiakan, datanya punya aja dia sendiri, kok. Kepada pihak lain. Pihak lain. Ini kan, kenapa, Mas? Kenapa kalau ibaratnya kasus kami ini sampai lama seperti ini, Mas? Ibaratnya ini lucu, Mas. Jadi, ini, kayak misalkan, Mas, ya, Mas Awan difonis oleh dokter sakit kanker. Nanti, satu berlaki meninggal. Kan gitu, Mas? Nah, terus, Mas Awan, sudah masrah aja atau tanya ke dokter yang lain, Mas? Tanya juga ke dokter yang lain, dong. Tanya ke orang lain, ya, Mas? Siapa tahu diagnosi dokter ini salah, kan? Betul. Menurut DJP ini, Mas, nggak boleh, Mas. Nggak boleh kamu tanya ke dokter lain. Yang bener saya aja. Memang gila, itu oknum. Tapi bukan oknum, ya, teman-teman. Ibaratnya, kalau saya analogiknya seperti itu, Mas. Kalau kita dapat ponis dokter, bahwa kita akan meninggal misalkan satu bulan lagi, saya pun nggak akan gitu, Mas. Saya akan nyari second opinion, bahkan kedua atau tiga dokter lain, Mas. Siapa tahu ternyata, select-nya salah, Mas. Di rumah sakit-sakit buruk. Akhirnya, pembacanya keliru, kan? Betul, betul. Setuju, Pak. Mantap, deh. Oke, Pak. Jadi, KKP aja berantakan begini. Diberikannya telat-telat. Bahkan dipakai rahasia jabatan untuk menyembunyikan. Ya, begitu. Ini masih oknum, ya, teman-teman. Bukan semua orang, ya. Oke, Pak. Kita spill, deh. Untuk yang berikutnya, apa, nih, Pak? Ini yang topik ke-16, Mas Awan, yaitu Terbuka telat berbita semenang-enang karena melakukan pengenasaan tahun pacar 2019 tanpa dasar pengenangan. Oke. Kita ngomongin kebenangan sekarang. Oke, Pak. Sip. Nanti kita nonton di video berikutnya, Pak, ya. Oke, siap, Mas. Terima kasih, Pak Lintu. Mantap. Terima kasih, Mas. Terima kasih.